Halo selamat pagi Hari ini sudah di mobil Tapi sebenarnya kita gak mau pergi jauh sih Hari ini kita rencana Mau bikin nasi bakar Jadi karena di deket rumah Ada pohon pisang Kita mau Petik daun pisang Nanti bikin nasi bakar Ya karena cuma Sebenarnya sih deket banget Deket rumah kita bisa jalan Tapi karena Daun pisang Tapi karena kita gak punya Pisau lipat Pisau kecil gitu Takutnya kan kalau misal jalan bawa-bawa pisau Nanti orang ngeri ya Terus makanya kita putuskan untuk naik mobil aja Dan nanti akan kita Petik daun pisangnya Kalau ada yang gratis kenapa harus beli Kita petik aja di pinggir jalan Nanti kita cuci dan bersihkan Dan bikin nasi bakar Kamu mau? Oke let's go Yep gak sampai 5 menit Udah sampai Dan Ini tuh bener-bener di pinggir jalan Kita mau petik daun pisang Get a good one Big one Careful Yeah okay Satu aja bet Satu That's it That's it That's it That's it That's it Nanti di rumah kita akan cuci dulu Terus juga kita jemur biar Agak layu Jadi nanti kalau buat mungkus nasi bakar tuh dia gak pecah Mungkus nasi bakar tuh dia gak pecah Okay let's go Oke teman-teman sekarang kita udah di rumah dan seperti yang aku bilang tadi hari ini aku pengen bikin nasi bakar ala aku nanti dengan isian ayam dan jamur Terus tadi pagi kita udah petik daun pisangnya tapi tadi sempet mendung ya gak dijemur terus aku layuin di atas kompor Jadi biar ketika buat bungkus nanti daunnya gak sopek Nah untuk bahan-bahannya yang pertama kita akan bikin nasinya dulu Nanti aku akan kasih lihat di videonya ya Untuk bumbu-bumbunya Yang pertama ada bawang putih, bawang merah, terus ada juga kuas, serai, daun salam, daun jeruk Terus untuk bikin nasinya sedap itu aku pakai satu kotak kecil gini Ini adalah kaldu, teman-teman bisa pakai kaldu ayam Tapi ini aku pakainya yang kaldu sayuran Pakai kaldu jamur juga bisa dan nanti sedikit garam Oke langsung aja yang pertama kita akan bikin nasinya dulu ya Panaskan minyak dan kemudian masukkan bumbu yang tadi udah kita siapkan untuk buat nasinya Kita akan tumis sampai layu dan juga harum Kalau udah layu kayak gini ini bisa kita angkat dan siap kita masukkan ke beras Ini beras yang udah kita cuci bersih Kita masukkan untuk tumisan bumbunya barusan Jangan lupa juga untuk masukkan kaldu dan juga garam Aku cuma pakai seujung sendok teh ya Terus kita aduk-aduk Nah disini aku nggak pakai santan ya Jadi aku cuma pakai air aja Masukkan airnya dan masak nasinya sampai matang Nah disini aku kasih lihat ya Waktu nasinya udah matang Ini dia hasilnya Oke kalau tadi kita udah bikin nasinya Sekarang kita akan bikin isiannya Yaitu ayam jamur Plus nanti akan aku tambahin daun basil Atau bisa diganti dengan daun kemangi Untuk bumbu rumpahnya sendiri sebenarnya hampir sama Kayak yang tadi kita buat untuk nasi Cuman bedanya aku tambahin sedikit cabai Biar ada rasa sedikit pedasnya Cuman ini cuma pakai satu dua aja Biar nggak terlalu pedas Jadi suami juga bisa makan Terus aku pakai kecap manis Kecap asin Merica Dan juga garam sama gula Ini simpel banget Jadi langsung aja kita buat Untuk isiannya Ayam jamur Dan juga daun basil Yang akan kita pakai Let's go Untuk stepnya sendiri Sama seperti sebelumnya ya Tumis bumbu hingga layu dan wangi Masukkan daging ayam Terus kita masak Lalu kemudian masukkan jamur Selanjutnya mulai kita bumbui Dengan kecap asin Kemudian masukkan gula dan juga garam Secukupnya Di sini aku pakainya Satu ujung sendok teh ya Untuk gula dan juga garamnya Tapi bisa disesuaikan dengan selera Sambil dicek rasa Selanjutnya masukkan kecap manis Dan juga lada Terus kita aduk Dan juga kita tunggu Sampai matang Dan juga bumbu meresap Nah disini aku gak tambahin air ya Karena dari ayam dan juga jamurnya Itu nanti akan mengeluarkan air Terakhir kalau sudah menyusut Sebelum kita matiin kompor Kita masukkan daun basilnya Dan aduk rata Oke sudah siap semuanya Ini nasinya Yang tadi sudah kita bikin Daun-daunnya sudah aku ambilin Biar lebih rapi Terus kita lebih gampang ambilnya Ini daun pisangnya juga sudah aku potong-potong Ada yang besar ada yang kecil Nanti ini buat lapisan yang di dalam Terus untuk isiannya Yang tadi juga sudah matang Ayam, jamur, dan juga daun basil Nah sekarang kita akan bungkus nasi bakarnya Oh, it's like one big sushi Yup It's like we're making sushi Let's go Nah yang terakhir nasi yang udah kita bungkus tadi siap dibakar Tapi disini aku cukup menggunakan teflon yang udah dipanaskan Terus kita taruh nasi yang udah kita bungkus tadi di atasnya Dan ini dia hasil akhirnya Nggak sempat rekam lagi pas makan karena Rob udah keburu lapar Dan ternyata dia juga doyan banget nasi bakarnya Kalau aku sih udah pasti ya harus tambah sambal dan juga ikan asin biar lebih mantap Nah semoga teman-teman suka dan selamat mencoba Bagi yang suka dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tinggalkan komen dan juga like ya Terima kasih